selamat menikmati unikah pakaiannya selamat menikmati unikah pakaiannya enggak gitu kan jadi ini juga kita menyesuaikan nih kayak aku sama Nabila sama keluarga sama mama juga namanya Oh kita ada temanya kayak gini-gini nah sebenarnya sih awalnya diambil dari tema Cuban jadi pertamanya kasih ke aku ini loh tema Cuban tuh kayak gini gitu dengan konsep warna-warni coba dan nanti searching juga ya kalau misalnya Cuban itu seperti apa dia punya baju tradisionalnya kan jadi tuh aslinya keren banget sebenarnya kayak bener-bener apa ya kayak unsur warnanya tuh dapet banget tapi kan sempet shock ya ci ya awal-awal kayaknya gua gak pernah deh selama ini wedding kayaknya putih gitu kan terus kayak standarnya wedding ya kayak gitu gitu kan iya betul-betul gua punya tema emang ini lain dari yang lain sih iya jadi sebagai aku ngedesain terus udah gitu diracunin lagi kayak kayaknya kita bikinnya lebih keren gradasi nih biar kayak nge-trend gitu kan ke depannya gitu biar ini bisa jadi konsep yang berbeda lagi gitu dan aku bikin ke warna arahnya ke yellow gitu karena pas lagi ngomong mau pilihnya pertama warna pink gitu ya iya nge-pink gitu iya nah kalau dari pas waktu ngomong kayaknya nge-pink tuh kayaknya kita terlalu vanilla ya gitu nge-pink gitu maksudnya B aja gitu udah terlalu banyak penerbakan antara kita berdua ya walau warna pink kuning pink kuning pink kuning gitu pink kuning apa warna-warni nah akhirnya aku pilih udah yuk kita kuning aja yuk arahnya terus gitu dimikinin semuanya gradasi jadi makanya bisa dilihat nih bajunya ya dari atas sampai ke bawah itu semua unsur gradasi semua gak ada yang kayak cuma satu warna kuning yellow doang gitu dan nyari warna yellow yang seperti ini itu gak gampang karena anti mainstream terus terang bajunya ini anti mainstream biasa kan kalau misalnya bikin warna kuning kan ada warna kuningnya yang kuning pastel gitu ya nah ini aku kalau bahasanya sama anak-anak pro bisa aku bilang ini kuning anak ayam anak ayam oke baik soalnya nyarinya susah banget warna ini nyarinya susah banget udah gitu pemakaian bahannya juga luar biasa hebohnya ya jadi kalau misalnya rampel seperti ini kita gak cukup hanya kayak 100 siar itu gak cukup gitu ini di bajunya itu ada kurang lebih 500-600 siar gitu karena ini ya kain direpel, rampel, 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 kecil, 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 diain satu-satu dan ini lihat lapisannya ada berapa banyak luar biasa sampai ke belakang sampai ke dekor-ekornya gitu dan ekornya juga gak pendek, ekornya juga panjang kalau ini bisa consider ekornya bisa sampai 3, 3,5 meter lah 3,3 meter lebih gitu proses pembuatannya berapa lama sih? ah itu dia dengan waktu yang mepe dengan berhubung ceritanya dipotong dengan kondisi lebaran ceritanya tadinya boleh pulang tidak boleh pulang tapi akhirnya jadi tetap pulang gitu ya dan ini aku dikasih waktu hanya 2 bulan gak nyampe ya notabene sebulan setengah lah ya harusnya berapa harusnya? setahun harusnya mustinya tuh 6 bulan gitu loh oh oke oke tapi bisa buktinya ya sebulan setengah akhirnya perjuangan perjuangan meskipun masih ada yang belum sempurna ntar disempurnakan lagi iya betul jadi ini hari ini kita fitting sekalian aku mau cobain ke badannya seperti apa pasti sih ada nanti kurang-kurangnya nah cuma nanti akan kita sempurnakan lagi gitu dari sisi payetan juga masih belum full bener-bener selesai semuanya gitu ini payetan boleh bikin satu-satu ini memang permintaan dari mana bila yang dadakan sebulan setengah atau yang dari dulu sebenarnya udah minta tapi baru dikerjain sekarang dadakan karena sebelumnya memang aku sempet sakit karena aku cerita sedikit aku teteh Rina Gunawan kan sempet meninggal waktu itu meninggal kemarin jadi sempet aku drop ketika denger kabar itu jadi sempet aku sakit tipes jadi memang bener-bener itu juga kesalahan aku juga itu memang gak ada yang tau juga namanya sakit ya jadi kayak aku bilang bener-bener ayo kapan kita fitting kapan kita ukur kapan kita ini gak bisa aku masih bed rest banget jadi bener-bener total itu aku bisa sampai 2-3 minggu aku tuh bed rest karena tipes di rumah gitu jadi emang bener-bener ini banget nepet banget tapi alhamdulillah akhirnya CC bisa mewujudkan ekspektasi aku otak aku keinginan aku sesuai tema juga karena temanya gitu tadi yang kita bilang Cuban style ya Cuban yang orang alham gak tau apa sih artinya Cuban style itu apa sih apa sih Cuban itu kata Kuba jadi di Itali ada satu kota namanya Kuba jadi namanya Cuban namanya bajunya Cuban gitu jadi Havana Tropical Night atau Latin jadi semua tentang Latin-Latin gitu mempelai perinya sendiri bajunya masih senada kuning-kuning kebetulan kemarin juga kita sempet kesokan sama si Cezanya cek kalau ini aku bagusnya apa ya si cowoknya navy ya kemarin ya akhirnya kita pilih navy anti mainstream jadi kalau cowok dikasih warna oh iya dong sengaja wah ini saya bingung ya tanyakan pada desainernya jadi sebenarnya konsep waktu awalnya memang seharusnya Cuban style itu warnanya emang berantakan gitu maksudnya kayak colorful jadi ada warna merah ada warna biru terang-terang loh terus ada warna kayak pink pinknya juga kayak magenta kayak gini gitu pinknya harus banget sih harusnya kayak gini bahkan lagi diracunin lagi bentar lagi kena no no nah terus akhirnya untuk dari sisi cowok sendiri kalau misalnya aku ngeliat jazz disandingkan dengan bajunya yang warnanya harus kuning sama kuning itu kayaknya mati dan gak ada kayak unsur kliknya gitu menurut aku sih ya jadi secara kayak feeling ngeliatnya pun juga kayak gak enak gitu sedangkan kalau cowok pake navy juga keren banget karena navy sekarang itu warnanya udah gak dibilang navy banget gitu jadi ada kayak birunya ada gelapnya ada metallicnya jadi kayak warna navy nya itu pun juga unsurnya juga jadi bagus nah kalau disandingin itu perfecto gitu plus sama keluarga-keluarganya pake warnanya juga meza pake warnanya juga ada pink terang ada hijau betul ada hijau wah itu asli sih keren banget berarti emang sengaja ditabrak-tabrakin betul pertimbangannya apa sih untuk kak Nabilah sendiri yang mau nikah ini kan juga baru denger nih konsep yang seperti ini maksudnya gimana nih orang lihat ini apaan gak ada niat gimana-gimana sih karena memang sebenarnya aku mau bikin acara di Bali sebenarnya dan memang konsep Cuban ini memang semula kita memang aplikasikan di kota Bali cuma karena memang kondisi pandemi kayak gini dan segala macem pertimbangan blablabla apalagi juga teteh Rina kemarin meninggal sempet kayak kacau balau semua plan semua hancur kita ganti plan akhirnya udah kita bikin Jakarta aja tapi apa yang jadi keinginan aku sama calon aku itu kayak aduh kayak sayang banget ya kalau konsep gila kita gak ter konsep gila kita gak ter ter terlisasi gitu jadi kita bikin aja deh di Jakarta kita bikin private aja gak terlalu banyak orang juga ngundangnya tapi apa yang ada di pikiran kita ini tetap tetap jalan gitu mulai dari dekornya mulai dari bajunya mulai dari ntar minuman-minuman semua Cuban semua warna-warna lagi tunggu-tunggu di kantin price sendiri berapa sih yang ditunggu harganya bajunya kalau untuk price sih baju dengan tingkat kesulitannya seperti ini ya sama akubur dan sebagainya itu memang udah pasti seratusan itu ada 3 digit ya berapa 3 digit 3 digit lah 3 digit lah ya karena tingkat kesulitannya lumayan tinggi kalau untuk bikin yang seperti ini apalagi kita harus menyesuaikan warna-warna gradasinya gitu kain itu tricky soalnya apalagi kayak bahan pile ya walaupun dibilangnya ini bakal jadi ringan banget iya oke gitu ringan tapi tetap aja sih ada beratnya juga bener-bener cuman memang lebih ringan daripada gaun-gaun besar yang biasa seperti yang di belakang ini kan besar ya nah itu bolgon-bolgon gitu ya iya gitu itu lebih berat lagi daripada ini karena bahannya terus untuk dari sisi gemerlaknya nih ya untuk makanya ini untuk permatanya terus terang kita masih masukin Swarovski dan ini masih berlanjut Swarovski nya masih berlanjut belum selesai ini sudah secara belum berlanjut iya belum nih belum masuk bener-bener semuanya karena masih kosong dan untuk permata dan untuk moten-motennya juga kita ambilnya juga import ini seperti ini gitu jadi supaya kilatnya tuh kalau misalnya kena lampu itu juga seling karena kan acaranya juga malam ya terus udah gitu ada di outdoor juga semi outdoor berarti emang dipaduin sama lightingnya berarti ya iya iya betul betul ini acaranya kan tinggal ngitung hari 4 hari 3 hari lagi kan wow iya keburu kok bisa iya kita emang kerjanya berketak-ketelor tapi emang sebenarnya ini karena kita udah yakin bahwa kita keburu bikin ini semua dan kita ini aja sebenarnya proses payetnya ya waktu datung terakhir minggu lalu ya minggu lalu iya seminggu seminggu itu pun juga diselip dengan aku punya kerjaan klien-klien yang lain ya total ada berapa gaun sih yang kayak gini konsepnya baru ini baru ini baru ini baru ini i'm the one selama ini cincin ngerjain ini selama ini baru ini baru ini yang konsep weddingnya ya arahnya berani gitu karena biasanya tuh kalau klien-klien aku tuh mainnya lebih klasik iya jadi gak ada yang kayak berani istilahnya tuh kayak mendobrak trend itu gitu nah aku juga sebagai desainer demen banget sebenernya kalau di dobrak-dobrak mah kita tuh ada kepuasan batin sendiri gitu kayak ayo nih dia lagi mau dobrak ayo juga dobrak gitu biasanya kan mainnya aman gitu setiap kali kalau misalnya bikin baju selalu kayak yaudah bawaannya warnanya lebih ke arahnya blush gitu kalaupun misalnya ada pinknya blushing pink blushing champagne blushing ivory gitu putih lagi nah ini pas dapet waduh kayaknya asik juga gitu pake ratio temen juga gitu bikinnya total suaranya ada berat terus ada dimana sih ini kan gabung sama mute iya iya di gabung disebar disebar gitu terus ini juga sebenernya belum selesai sih karena di bagian sininya juga masih akan disebar gitu gitu nanti kalau misalnya udah selesai baru lebih cetar lagi sebenernya tadi belum tanya beratnya sekitar kalau dipake berdiriin beratnya hmm 12 kiloan ya serius 10-12 kilo 10-12 kilo karena kalau udah dipake ga berasa sih emang bener emang bener jadi cuma satu baju atau dua baju ganti nanti biasanya ada dua nanti aku ada dua ganti nanti 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 dulu nanti dulu nanti dulu nanti dulu surprise surprise sebelum ini ada klien lain ga sih yang katanya ngedobrak lagi waktu itu pengen konsep tapi belum ngedobrak emm ga ada ya baru nabila Gomez doang ya sebenernya sebenernya kita udah ngarep-ngarepin sih dulu itu udah udah dari dua tahun yang lalu ya aku juga udah ngarep-ngarepin kayak aduh bosen ya kapan ya kira-kira ya dapet klien gitu yang kayak bener-bener nyelmeh iya nyelmeh mau kayak diluar gitu daripada mainstream gitu kan kayak ngegabungin kayak apa kek karena kita sendiri pun juga kalau misalnya semakin lama semakin diasah sama hal-hal yang lebih fashion tapi masih bisa diterima sama masyarakat ya kita kan juga suka gitu cuman kan sekarang kadang-kadang kan kalau yang umumnya kan aduh warnanya kayak gini ga mau gitu rata-rata nyarinya kan putih gitu bosen aja udah sesuatu udah oke ya pokoknya kita harus dorak gitu memadukan gitu gitu kemana-mana kemana-mana terima kasih